Sudah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjagokan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk diusung PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Ganjar menambahkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki peluang untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Menurut Ganjar, peluang PDIP mengusung Ahok juga sedang dalam proses di internal. Apa namanya menurut Mas Ganjar? Kalau hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok Mas? Masih berpeluang? Ya peluang punya. Makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Kalau Anda tanya kepada saya Ahok, kan publik mulai tahu toh kasusnya dia kan dulu diceritakan. Bahkan yang ngedit siapa ya kan? Dan dia sudah menyampaikan saya kira Ahok punya negeritas. Sekjen PDI Perjuangan Ahok Kristianto menegaskan partainya tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta berujung pada paslon yang diusung oleh Kim. Ituan Kamil lawan kotak kosong. Meski belum menyebut siapa yang mantap diusung partai, Sekjen menyebut PDIP mengklaim masih menggodos sejumlah nama dan membangun komunikasi politik dengan parpol lain agar kontestasi yang demokratis tetap terjadi. Untuk daerah khusus Ibu Kota, untuk pilihan gubernur, itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat. Kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan, itu bagian juga dari suatu proses dalam Pilkada. Tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan, itu menutup ruang kontestasi. Nah untuk di Jakarta, karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain, maka PD Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi.